Hai assalamualaikum teman-teman semua selamat datang kembali ya di channel saya saya Neni hari ini saya punya satu video yang saya ambil di pagi hari ini di halaman rumah saya dan secara khusus saya videokan tanaman yaskalatea koleksi saya bukan jenis yang mahal sih tapi murah juga bukan berarti tidak cantik kan tetap cantik loh dan di rumah saya ada tujuh jenis kalatea murah meriah tapi cantik dan seperti kita ketahui selain monstera aglonema kaladium tanaman hias kalatea ini juga termasuk tanaman hias populer untuk para pencinta tanaman tanaman ini banyak digandrungi untuk menghiasi teras dan pekarangan rumah yuk kita lihat kalatea apa saja yang ada di rumah saya Selamat menonton ya yang pertama adalah kalatea ekor merak dan saya baru tahu loh ternyata bunga kalatea ini bisa berbunga juga ya kalatea ekor merak ini pagi ini saya lihat ada muncul bunga di tengah-tengah berwarna pink muda cantik ya Hai selamat menikmati nah yang berikutnya adalah kalatea multi color sesuai namanya memang daunnya terdiri dari lebih dari dua warna ada warna hijau, ada warna putih dan warna pink keunguan sungguh kombinasi warna yang cantik ya selamat menikmati dan yang selanjutnya adalah kalatea ornata nah kalatea ornata ini adalah tanaman hias kalatea yang paling besar yang ada di rumah saya kalau saya berdiri di sampingnya tingginya sudah hampir sepinggang saya padahal dulu waktu pertama kali saya tanam masih kecil, masih pendek dan baru terdiri dari beberapa lay daun selamat menikmati nah yang ini namanya kalatea white star kurang lebih rupanya menyerupai kalatea ornata ya agak-agak mirip bahkan kalau dilihat sekilas kita agak sukar buat membedakannya nah ini juga salah satu tanaman kalatea yang ukurannya sudah tinggi dan besar tetapi agak lebih kecil dibanding dengan kalatea ornata tadi selamat menikmati mari kita lanjut dan yang ini adalah kalatea lansifolia daunnya unik karena bergerigi bentuknya panjang-panjang dan tegak ke atas selamat menikmati yang berikutnya adalah kalatea feiciana silver bag yang berikutnya adalah kalatea feiciana silver bag teman-teman waktu itu sudah hampir mati akhirnya saya siasati dengan cara merepotting saya pindahkan ke pot yang lain saya bongkar semuanya dan saya tempatkan di tempat teduh dan volume penyiraman agak saya kurangi dan ini Alhamdulillah sudah agak baik lagi kelihatannya semoga setelah ini dia tumbuh subur dan sehat lagi yang terakhir ini adalah kalatea sepat sebenarnya kalau tumbuhnya bagus subur kalatea sepat ini cantik sekali nah ini saya kebetulan tidak beruntung nih jadi si kalatea sepat ini tidak tahu ya sudah diapain juga sudah di reporting sudah di tempat teduh penyiraman juga disesuaikan maksudnya tidak terlalu sering tapi juga tidak dibiarkan kering tapi tumbuhnya segini-gini aja nah kalau misalkan teman-teman ada yang tahu kira-kira mesti diapain ya nanti tolong coba diberikan masukan saran atau saran buat saya di kolom komen ya terima kasih sebelumnya nah itu tadi adalah deretan koleksi tanaman hias kalatea yang ada di rumah saya